PSM Makassar memanggil dua jebolan Akademi PSM U18 untuk persiapan musim tahun 2022-2023. Kedua pemain tersebut telah bergabung di latihan di lapangan Bosowa Sports Center, DSC, Jalan Tuku Umar, Kota Makassar. Pemain didatangkan penyerang sayap, Nusaki dan gelandang Anang Raihan. Kita memanggil dua pemain jebolan Akademi PSM untuk bergabung dalam latihan, Nusaki dan Anang Raihan, kata media ofiser PSM, Sulaiman Abdul Karim. Kehadiran Zaki dan Anang akan menambah opsi bagi pelatih PSM, Bernardo Tavares. Apalagi sebelumnya, ia telah mencoret Aji Purniawan berposisi penyerang sayap dan Riza Alvin Zidane di posisi gelandang. Zaki dan Anang merupakan pemain yang terkuat PSM U18 di Epa Liga 1 2021. Mereka berhasil bawa PSM U18 tak terkalahkan di Tunisi Hidup. Meski akhirnya ramang muda taklut di babak delapan besar dari tangan tersebaya Surabaya U18. Zaki sempat mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U18 tahap 4 di Jakarta pada November 2021 lalu. Pemusatan latihan itu sebagai persiapan mengikuti Piala Dunia U20 pada 2023 mendatang. Sementara Anang Raihan menjadi kompatriot lapangan tengah M Rafli Asrul dan Fadel Muhammad. Namanya memang belum dikenal seperti Rafli maupun Fadel, kendati demikian kemampuannya tak bisa diragukan. Zaki dan Anang menjadi pemain Akademi PSM U18 diorgitkan ke pemain senior. Keduanya menyusul, Rafli, Edgar Tamping, Renaldi dan Patrick Calon yang lebih dulu bergabung.